Intro Wakil Ketua Umum Harian DPP Partai Hanura, Harry Lontung Siregar, ditetapkan menjadi tersangka kasus penipuan dan penggelapan uang senilai 1 miliar rupiah. Dugaan penipuan ini terkait peningkatan status sekolah Akademi Kebidanan Matorkis. Melansir Tribun Medan di Reskrimum Polda Sumut, Kombe Sumarya mengatakan Harry ditetapkan sebagai tersangka pada Senin 25 September lalu. Setelah menjadi tersangka, Harry tidak langsung dipenjarakan. Ada pun korban dari penipuan tersebut bagian dari keluarganya sendiri bernama Teti Rumondang. Sementara modus yang dilakukan Harry yakni menjanjikan Teti dapat membantu menaikkan status sekolahnya menjadi sekolah tinggi kesehatan atau stikas. Korban pun percaya dan mengirim uang sebesar 1 miliar rupiah ke nomor rekening pribadi Harry. Namun faktanya rekomendasi yang dilakukan Harry itu adalah bohong dan tidak terdaftar. Pasca mengetahui tersebut, korban sempat meminta Harry mengambalikan uang tersebut tetapi ditolak. Diketahui, Harry Sregan merupakan paman dari wali kota Medan, Bobby Nasution. Merespon pamannya menjadi tersangka penipuan. Bobby menegaskan agar proses hukum tetap ditegakkan. Ia pun mengaku tidak akan menjauhi pamannya tersebut meski terjerat kasus hukum. Like, subscribe, dan share ya!